Benarkah tidak ada ular di negara New Zealand atau Selandia Baru? Selandia Baru dikenal juga sebagai Aotearoa, dalam bahasa Maori diartikan sebagai tanah merawan putih panjang. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samundra Pasifik. Letaknya berjarak sekitar 1.500 km di tenggara Australia, melintasi Laut Tasman dan sekitar 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik seperti Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta adanya beberapa pulau kecil di sekitar Pulau Utama. Selandia Baru adalah salah satu kepulauan yang terakhir dihuni oleh manusia, karena jarangnya yang jauh dari awal peradaban manusia di bumi ini. Saat masa isolasi yang panjang, Selandia Baru mengembangkan keanekaragaman hayati yang unik, baik flora maupun pauna. Keberadaan banyak spesies burung yang langka dan beberapa spesies yang punah, setelah kedatangan manusia, menjadi ciri khasnya. Sebagian besar daratannya ditutupi oleh hutan karena iklim sedangnya. Topografi-nya sangat bervariasi juga dengan puncak gunung tajam, dan hal itu dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan letusan gunung berapi akibat pergerakan lempeng Pasifik dan Indo-Australia di bawah permukaan bumi. Suku Polinesia disinyalir sebagai penduduk pertama Selandia Baru yang tiba sekitar tahun 1250 sampai 1300 Masehi, dan mereka mengembangkan budaya Maori yang berbeda. Kontak pertama antara orang Eropa dengan Maori terjadi pada tahun 1642 Masehi. Pengenalan kentang dan senjata api menyebabkan konflik antara suku-suku Maori pada awal abad ke-19 yang kemudian mengarah pada perang senjata antara mereka. Pada tahun 1840, Britania Raya dan Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menjadikan Selandia Baru sebagai koloni imperium Britania. Jumlah imigran meningkat secara signifikan setelah itu, dan berbagai konflik terjadi, termasuk Perang Selandia Baru yang berakibat pada pengambil alihan tanah Maori di Pulau Utara. Kemudian terjadi depresi ekonomi diikuti oleh periode reformasi politik, termasuk pemberian hak suara kepada perempuan pada tahun 1890-an, dan pengembangan negara kesejahteraan sejak tahun 1930-an. Saat ini, mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan Eropa, dan suku Maori menjadi minoritas terbesarnya, yang diikuti oleh orang Asia dan orang Polinesia non-Maori. Bahasa resmi negaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat Selandia Baru, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan. Budaya Selandia Baru sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Maori, dan warisan pemukim asal Britania. Seni Eropa awalnya didominasi oleh pemandangan alam dan potret Maori yang terbatas. Namun, saat ini terjadi kebangkitan seni tradisional Maori, termasuk seni ukir, anyaman, dan tato yang semakin menonjol. Banyak seniman sekarang itu menggabungkan teknik Maori dan Barat untuk menciptakan bentuk seni yang unik. Budaya negara ini juga dipengaruhi oleh globalisasi, dan meningkatnya imigrasi dari kepulauan Pasifik dan Asia. Oke, itulah pengenalan panjang tentang Selandia Baru. Dan selanjutnya ini, mari kita bahas beberapa fakta menarik, yang unik, dan aneh tentang Selandia Baru. Dan tak lupa juga, hal tabu yang ada di Selandia Baru. Yang pertama, Selandia Baru telah menjadi pulau yang bebas dari predator seperti ular dan buaya sejak zaman purba. Pemerintah telah melarang masuknya hewan predator ke Selandia Baru ya, dan menjaga agar tetap bebas dari hewan-hewan tersebut. Dan apabila suatu saat ya, ada ular di Selandia Baru, maka itu dapat dipastikan, ada yang berhasil membawanya masuk ke negara Selandia Baru. Begitu oleh manusia, ataupun mungkin dari suatu alam yang terjadi. Misalnya mungkin ada ular yang terdampar di kayu-kayu, dan kayu itu mengembang di lautan, dan akhirnya mungkin sampai di Selandia Baru. Yang kedua, populasi domba di Selandia Baru lebih banyak daripada populasi manusia. Dan pada tahun 2015, populasi domba mencapai 29,5 juta ekor, atau sekitar 6 ekor domba per orang. Dan pada tahun 1982, populasi domba bahkan mencapai 70 juta ekor. Yang ketiga, di Taupo, terdapat satu-satunya McDonald's di dunia, yang berlokasi di dalam pesawat yang sudah dinonaktifkan. Di sini, Anda dapat mencicipi Kiwi Burger yang menjadi menu khasnya. Yang keempat, di Selandia Baru, ada sebuah bukit yang memiliki nama terpanjang di dunia. Namanya ini nih. Yaitu Taumatau Hakatangi Hangako Awawa Tamatea Turipuka Kapiki Maungahoronu Kupokai Wenwakitna Tahu. Nah, nama ini berasal dari bahasa Mauri ya, dan memiliki arti, kalau dikirakan itu artinya adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, membajat ke atas, dan menelan ke pegunungan yang ada di sekelilingnya. Memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya. Oke, selanjutnya yang kelima, tradisi Hongi merupakan sapan tradisional di Selandia Baru yang dilakukan dengan saling menempelkan hidung dan dahi. Dan ini adalah cara untuk menyapa secara formal seperti jabat tangan dalam budaya barat. Dengan melakukan Hongi, Anda dianggap sebagai tangata Wenua atau penduduk setempat, bukan sebagai pengunjung. Tradisi ini melambangkan saling berbagi nafas, yaitu nafas kehidupan, dan diakini berasal dari para dewa. Yang keenam, berjalan tanpa alas kaki, merupakan bagian dari budaya Mauri di Selandia Baru. Hal ini menandakan koneksi dengan alam ya, dan dihormati terutama di tempat suci, seperti wari nul atau rumah pertemuan. Dan meskipun bersifat opsional, mengenakan alas kaki dianggap sebagai penghinaan di tempat-tempat suci. Yang ketujuh, di seluruh Selandia Baru terdapat patung-patung berukuran besar yang memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya, di Semenanjung Koromandel terdapat botol minuman Big L&P yang berukuran raksasa. Dan di Tepuke terdapat patung buah kiwi yang raksasa atau besar. Yang kedelapan, saat mengamati satwa liar di Selandia Baru seperti burung kiwi dan weta, penting untuk menjaga jarak ya, agar tidak mengganggu mereka. Satwa liar membutuhkan ruang dan ketenangan mereka sendiri. Yang kesembilan, tawar-menawar tidak umum dilakukan dalam budaya belanja di Selandia Baru. Sebagian besar toko telah menetapkan harga tetap, dan tawar-menawar dianggap tidak sopan ya, kecuali di pasar atau daerah wisata tertentu. Harga barang di kawasan wisata cenderung lebih tinggi karena tingkat upah minimum yang tinggi di sana ya. Dan orang-orang lokal biasanya tidak suka jika pembeli mencoba menawar dengan harga yang jauh berbeda dari harga aslinya. Orang-orang lokal biasanya tidak suka jika pembeli mencoba menawar dengan harga yang jauh berbeda dari harga aslinya. Yang kesepuluh, di pantai barat Pulau Selatan ada lelat pasir yang bisa menggigit dan meninggalkan gigitan yang gatal dan bengkak. Jadi apabila berada di sana, sebaiknya Anda mengoleskan kulit Anda dengan olesan anti nyamuk, dan menjaga pintu atau jendela mobil tetap tertutup di area yang dipenuhi lelat pasir itu. Yang kesebelas, membungkus kado dengan warna merah dianggap tabu di Selandia Baru. Yang kedua belas, hindari membandingkan Selandia Baru dengan Australia. Walaupun letaknya berdekatan, budaya dan logat bahasa keduanya itu sebenarnya berbeda. Walaupun Selandia Baru dan Australia sama-sama merupakan persemakmuran Britania Raya. Nah, kalau membandingkan kedua negara tersebut dianggap sensitif ya di kalangan penduduk lokal. Ya, mungkin sama ya dengan negara kita Indonesia dengan Malaysia. Selalu saja dibanding-bandingkan dan tentu saja ada yang tidak suka. Yang ketiga belas, Orang Selandia Baru, mayoritas tidak menyukai jika ada yang menerobos anterian atau menyalip ya. Jadi penting untuk menghormati anterian dan mengikuti tata tertib yang berlaku. Baik itu saat mengantari di restoran atau saat lalu lintas sedang ngacet. Sangat berbeda di negara kita. Yang keempat belas, penting untuk menghormati budaya Maori dan menghindari mengkritiknya. Karena budaya Maori merupakan bagian integral dari Selandia Baru dan mengkritiknya dapat dianggap sebagai tindakan intoleransi oleh penduduk setempat, utamanya orang Maori. Yang kelima belas, Selandia Baru memiliki tingkat korupsi terlendah di dunia menurut Corruption Perception Index, yaitu berada di peringkat yang sama dengan Denmark. Yang ke enam belas, Blue Lake, yaitu sebuah danau di Taman Nasional Nelson Lakes yang memiliki air yang paling jernih di dunia. Yang ke tujuh belas, Meskipun luas Selandia Baru hampir sama dengan Inggris, akan tetapi populasi penduduknya itu jauh lebih sedikit. Selandia Baru hanya memiliki sekitar 4 juta penduduk, sementara Inggris memiliki populasi sekitar 63 juta jiwa. Dan hal ini disebabkan oleh isolasi geografi Selandia Baru. Dan memang faktanya, Selandia Baru adalah daratan terakhir yang dihuni oleh manusia. Itulah beberapa hal tabu, fakta menarik, yang unik dan aneh di Selandia Baru. Sebenarnya, masih banyak hal-hal yang belum kami bahas di video ini. Yang tahu silahkan komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton, dan kita ketemu di hal tabunih lainnya.